Intro Universitas Muhammadiyah Metro selangkah lebih maju dalam mewujudkan cita-citanya untuk mendidikan Fakultas Kedokteran. Pada hari Kamis, 11 Juli 2024, Universitas Muhammadiyah Metro menggelar acara evaluasi lapangan usulan pembukaan program studi Kedokteran Program Sarjana dan pendidikan profesi dokter program profesi di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Metro. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Rektor dan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Metro, LL Dikti Wilayah II, Ikatan Dokter Indonesia, Tim Evaluator dan Calon Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Metro. Acara evaluasi lapangan ini bertujuan untuk menilai kesiapan Universitas Muhammadiyah Metro dalam mendirikan Fakultas Kedokteran. Diharapkan setelah evaluasi lapangan ini, Universitas Muhammadiyah Metro akan segera mendapatkan izin untuk mendirikan Fakultas Kedokteran. Dengan demikian, Universitas Muhammadiyah Metro akan menjadi salah satu universitas swasta di Lampung yang memiliki Fakultas Kedokteran. Untuk menjamin kualitas pendidikan dokter, kita sudah mempersiapkan SDM, sehingga SDM-nya cukup dan juga mumpuni dan linier sesuai kebutuhan pendidikan dokter. Setelah itu, kita juga menyiapkan sarana-prasarana yang cukup. Dan selain itu, yang tidak kalah pentingnya juga ada wahana praktikum, ada rumah sakit, kemudian klinik, itu merupakan wahana-wahana praktikum yang tentu bisa menambah kualitas dari lulusan produksi kedokteran UM Metro. Dan juga hal penting lagi, kurikulum dan penciri dari produksi kedokteran UM Metro yang punya kelebihan dari produksi kedokteran lain. Kita, pencirinya adalah sebagai kedokteran pencegahan penyakit hipertensi. Dan itu kan memang penyakit saat ini peringkat ketiga terbanyak ya. Dan itu banyak masalah itu. Sehingga kami ingin menyelenggarakan pendidikan yang punya kualitas, yang mampu mengatasi kondisi di lapangan tersebut. Dan itu perjuangannya juga sudah sangat luar biasa. Ada Bu Dr. Jul, ada Bu Dr. Windy yang terus memikirkan seperti apa kebutuhan dokter, yang seperti apa yang dibutuhkan masyarakat. Sampai ketemulah akhirnya kedokteran pencegahan penyakit hipertensi tersebut. Dan itulah keunggulan kedokteran di Universitas Muhammadiyah Makhdol. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.